Ya, good people, sedangkan di Sukabumi, Jawa Barat, goncangan gempa sebabkan sejumlah bangunan rusak, bahkan roboh, termasuk sekolah. Gempa Cianjur berdampak hingga Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Di antara yang terimbas, bangunan sekolah madrasah diniah di desa Sugapan. Sejumlah ruang kelas dan ruang guru ambruk rata dengan tanah. Sekitar 50 persen kerusakan dari jumlah 4 kelas yang roboh, yaitu 2 kelas. Untuk korbannya sendiri ada korban? Untuk korban jiwa, Alhamdulillah, untuk Kecamatan Caringin tidak ada. Namun ada korban luka-luka, yaitu 1 orang murid, kemudian 1 orang guru. BPBD Kabupaten Sukabumi mendata sedikitnya 434 rumah, 5 bangunan, dan 5 rumah ibadah rusak. Dan hingga Senin Petang, 9 orang luka ringan. Keurusakan untuk sementara ini yang didata, yang kita dapat laporan dari rekan-rekan di wilayah, ini masih jumlah unit rumah buksak, itu aja sementara. Kalau dari data yang ada tadi, ada sekitar 5 ya, terakhir yang tadi itu 2,7 ya. 23 ya, terakhir. Di titik yang sama? Titik yang sama, ya. Titik yang sama. Kita selalu pantau sesuai dengan data dari BMKG ya. Korban luka-luka yang sebagian besar tertimpa material sempat mendapat perawatan. Pendataan masih dilaksanakan, diperkirakan jumlah korban bertambah. Panji Aprianto melaporkan untuk NET.